Oke guys, ini pemasangan rantai gear set pada Honda CB ya, ganti baru. Untuk harga gearnya udah saya sebutkan, jadi ini pemasangan. Jadi depan bongkar, belakang bongkar semua. Ini langsung sekaligus, dua mekanik biar cepat. Puncinya dibuka bagian depan ya. Ini rantainya udah miring, udah nggak presisi lagi. Jadi harus ganti, takutnya putus di jalan, lepas. Proses perlandian gear set Honda CB-150. Proses perlandian gear set Honda CB-150. Jadi prosesnya memang lumayan ya. Kalau bisa ngerjain sendiri itu agak lumayan ripet. Soalnya bagian baut ase belakangnya juga harus dibongkar. Kalau bagian depan itu mudah, tinggal buka dua baut ya. Baru gear kecilnya lepas yang ini. Tinggal bagian belakang yang buat ketok. Sudah-sudah lepas, tinggal pemasangan tir. Jadi baut itu harus dilepas semua, ada empat ukuran lima belas. Kunci lima belas. Yang paling silah, pada baut bagian belakang, di resep belakang ya. Itu bautnya memang keras. Itu biru barunya. Itu rantainya. Ini harus ekstra tenaga. Kekuatan kunci juga harus bagus ya. Karena kalau nggak bisa rusak baut ataupun kuncinya. Nah, kita sekalian bersihkan pada bagian depan. Kita semprot dulu debu-debunya biar steril ya. Biar agak bersihkan. Makanya kita ngerekam menjaga jarak. Biar pada rontok. Nah, kurut depan pasang. Kuncinya pasang, baru bagian bautnya. Bautnya cuma ada dua. Nah, yang ini sedang dikerjakan juga. Yang di belakang ya. Yang cepat. Di sini cepat ya. Di sini cepat ya. Spray lumayan mudah. Hanya saja kunci teman-teman itu harus kuat. Jadi kalau beli kuncinya itu yang bermerek aja. Kalau untuk khusus motor. Biar nggak merusak pada bagian. Sama bagian kampas remnya harus di... Apa sih? Direnggangin lagi ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 sampai jumpa di video selanjutnya